hai 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 guys bersumpah lagi dengan saya Jamal pada video kali ini saya akan mereview tentang kelebihan kelemahan dan prismasnya RC Sinlehong ya RC 4WD dengan harga 1 juta lebih ini ya setelah pemakaian kurang lebih selama satu tahun kekurangannya ini atau kelemahannya ini dia menurut saya pada PSC atau servo atau bisa dikatakan elektriknya karena apa itu ternyata bukan saya aja yang ngalamin tapi banyak para penghobi lainnya yang menggunakan RC ini juga yang sama-sama mengalami kejadian seperti saya jadi sometimes itu esnya itu dia bisa ngegas-ngegas dirinya dia bisa jalan sendiri tanpa bisa dikontrol dan ada beberapa online shop yang bilang kalau esnya itu kuat mas itu pastinya bukan masalah pada esnya tapi karena saya punya banyak yang banyak yang mengeluh seperti itu itu akhirnya diganti servo itu dia sembuh ya kalau menurut saya bisa jadi seperti itu juga ya karena saat ada konsulting yang terjadi pada servo dia juga akan menjelar ke AC itu bisa-bisa juga terjadi tapi waktu itu saya buktikan punya saya sendiri saya lepas servonya ya dari AC itu kalau memang es kalau servo yang rusak itu seharusnya servo sudah dilepas dari AC itu sudah sembuh ya tapi ternyata dia masih bisa ngegas sendiri jalan-jalan sendiri jadi kesimpulannya dia kelemahannya yaitu terhadap elektriknya ya ESC atau servonya ya jadi dia sering error seperti itu ya jalan-jalan sendiri ngegas sendiri dan kalau untuk bahannya saya kira kalau bahannya ini memang cukup jelek ya jadi plastiknya ini plastik yang berminyak plastiknya tuh licin dan dia plastiknya itu untuk ya guys jadi kalian kalau main harus hati-hati kayak kayak kalian nabrak apa kayak di tangga atau nabrak batu atau nabrak kayu itu harus hati-hati ya karena dia sangat gampang sekali terkoyak ya ini plastiknya ini contohnya seperti dicuil buku gini aja dia tempat ya plastiknya bahkan yang uniknya lagi dia itu dikasih stick glue ya lem tebak itu itu dia gak mau nempel ya jadi kalau kalian mau ngelem mau modifikasi apa gitu modifikasi lem buat ngelem kabel atau ngelem servo tangan atau apa kalian harus di kering dulu ya ya seperti itu tapi untuk plusnya dengan harga 1 juta sekian ini ya kalian sudah bisa dapat RC skala 1 banding 10 dan udah 4-wheel drive ya dan harganya itu tadi cuma 1 juta sekian kalian gak dapat RC kelas hobi full propo skala 1 banding 10 4-wheel drive ya dan waterproof pula tapi saya sarankan tidak semua waterproof itu bagus dan tidak ya dan meskipun satu produk ini waterproofnya bagus ya tapi kadang ada juga yang waterproofnya itu kurang rapet juga ya jadi harus hati-hati juga kalau kalian baru beli RC harus resep dulu atau cropnya sebaik apa kalau mau resinnya tipis bisa ditambahin pakai lem aquarium pakai resin atau pakai stick glue ya itu salah dari saya ya dan oke guys mungkin sekian dulu video dari kalian dari saya kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya video selanjutnya oke guys bye bye